Inilah sosok anggota TNI Adi yang banting setir jualan sate selepas tugas di Koramil, guna membantu kebutuhan keluarga. Seorang prajuri TNI Angkatan Darat tak pernah malu berjualan sate sepulang bertugas di Koramil. Dia adalah Sertu Sarijo yang sehari-hari bertugas di Koramil, Panggang, Yogyakarta. Ia merupakan anggota TNI sejak tahun 1996 silam. Menggunakan sepeda motor yang sudah dimodifikasi bagian belakangnya, Sertu Sarijo menyusuri jalan Imogiri, Panggang selama 15 menit untuk sampai ke kantor Panewu, Panggang. Di jok motor tersebut terpasang, etalah sekecil bertuliskan Sate kandung lumur kronios mantan kopral. Meskipun berpangkat Sertu, dirinya tidak malu berjualan kaki lima untuk menambahkan penghasilan keluarga. Menurutnya, berjualan sate adalah pekerjaan yang sangat mulia, yang penting dirinya tidak mencuri dan juga pekerjaannya halal. Sertu Sarijo sendiri mulai menukuni usaha sampingannya ini sejak tahun 2017 lalu. Bapak tiga anak ini mengaku selama berusaha tidak mengganggu tugasnya sebagai abdi negara. Usahanya ini dijalankan selepas piket ataupun saat tidak ada kegiatan yang lain. Jika ada perintah tugas di Koramil, dirinya tetap menjalankannya. Sertu Sarijo mengungkapkan, jika usahanya ini cukup untuk membantu biaya dan juga kebutuhan sekolah tiga anaknya. Setiap harinya bisa 300-400 tusuk sate, harganya adalah 2.000 per tusuknya. Sebagai seorang anggota TNI Angkatan Darat, dia mengaku bangga dengan pekerjaannya ini. Bahkan, salah seorang anaknya sudah dipersiapkan untuk melanjutkan karir sebagai anggota TNI. Menurutnya, usaha berjualan sate ini juga untuk persiapan dirinya jika dirinya pensiun nanti dari TNI Angkatan Darat.